Memasuki panen raya, petani di sentra penghasil buah duku di Kabupaten Purbalingga menggelar lomba dan bazar duku. Memiliki cita rasa manis menjadikan duku Kali Kajar banyak diburu wisatawan untuk oleh-oleh. Desa Kali Kajar, kecamatan Kali Gundeng, Kabupaten Purbalingga, selama ini dikenal sebagai sentra penghasil buah duku. Di daerah ini terdapat ribuan pohon duku yang tumbuh di pekarangan rumah warga, serta saat ini memasuki musim panen raya dan siap petik. Setiap warga di desa ini memiliki sedikitnya 3 hingga 6 pohon duku dan setiap pohon duku baru bisa berbuah jika telah berusia 20 tahun. Satu pohon duku berukuran besar mampu menghasilkan 2 hingga 3 kuintal buah dalam sekali panen. Namun dibalik melimpahnya buah duku saat memasuki panen raya seperti saat ini menyebabkan harga buah duku di pasaran merosot. Sebagai upaya agar harga tidak merosot saat memasuki panen raya, para petani menggelar lomba dan bazar buah duku. Kita mencoba untuk mempertahankan minimal nilai konsumtifnya di angka stabil. Itu satu, harapan keduanya bahwa akan mampu meningkatkan gairah para petani duku, khususnya Kali Kajar yang memang sudah punya branding tinggi. Sementara itu, buah duku desa Kali Kajar terkenal memiliki cita rasa manis dengan tekstur daging buahnya lebih tebal. Hingga menjadikan buah duku Kali Kajar, banyak diburu oleh wisatawan sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat di tempat asal. Dari Burbalingga, Catur Edi Purwanto, Ainews, melaporkan.